Pemilu 2024 Indonesia di luar negeri sudah mulai berjalan, antusias tinggi ditunjukkan WNI saat memberikan suaranya. WNI di Turki misalnya, yang berada di wilayah kerja panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Ankara, mulai menggunakan hak pilihnya di KSK atau kotak suara keliling 001 kota Antalya dan juga Isparta, dan KSK 002 di kota Kutaya. Dubes RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama meninjau langsung pelaksanaan pencoblosan di kedua KSK tersebut. Menurut Ketua PPLN Ankara, Adi Sutrisno, total DPT di kedua KSK tersebut mencapai 579, masing-masing KSK Antalya sebesar 300 pemilih, dan KSK Kutaya sebesar 279 KSK. Pihaknya mengaku, lega, penyelenggaraan rangkaian pemilu berjalan lancar dan tanpa hambatan yang signifikan. Bergeser ke Malaysia, sebanyak 62 ribu lebih pekerja migran Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia, melakukan pemungkutan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri. Konsulat Jenderal RI di Kuching, Radian Sigit Wicaksono, mengatakan antusias warga negara Indonesia dalam pemilu sangat tinggi, di mana pemungkutan suara di wilayah Kuching, Malaysia, sudah diberlakukan sejak 4 Februari dengan menggunakan dua metode, yaitu pencoblosan yang dilakukan di tempat pemungkutan suara luar negeri, serta pencoblosan melalui kotak suara keliling. Gunda menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Sarawak, Malaysia, KJRI Kuching menerjunkan lebih dari 500 petugas. Penghitungan surat suara nantinya akan dilaksanakan di Renview Convention Center secingkat di Kuching, Sarawak, Malaysia secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.